Intro Di tengah persiapan rencana penyerangan ke Halim untuk mengejar pasukan G30S pada tengah malam Suharto dikejutkan adanya radiogram dari TNI Angkatan Udara yang berbunyi, jangan masuk Halim, kalau masuk Halim akan dihadapi Akibatnya, Suharto bersama Nasution terpaksa untuk segera memindahkan Markas Kostrat Kurang lebih pukul setengah dua belas malam saya pindahkan Markas Kostrat ke Senayan karena ada informasi bahwa Auri akan melakukan pemboman kenang Suharto dalam autobiografinya Suharto pikiran, ucapan, dan tindakan saya Kepanikan Suharto diakui oleh asisten intelijennya yakni Kolonel Yuga Sugomo yang mengatakan kalau benar Auri bakal membawa Markas dan posisi Kostrat maka akan berakibat sangat buruk hal itu dikarenakan tiadanya fasilitas senjata penangkis serangan udara yang memadai ungkap Yuga Meski mendapatkan ancaman seperti itu Koalisi Jenderal NATO yakni Nasution dan Suharto tetap melanjutkan rencana penyerangannya Bahkan rencana itu malah disegerakan hanya saja pasukan diminta sedapat mungkin menghindari masuk ke kawasan pangkalan angkatan udara sehingga operasi penyerangan hanya berkisar di sekeliling kawasan pondok gede di sekitar Halim dengan tujuan utama mencari para Jenderal Angkatan Darat yang telah hilang diculik pasukan yang mereka sebut sebagai pasukan pemberontak Sebenarnya ide untuk membom posisi markas Kostrat berasal dari perwira tinggi Angkatan Darat yakni Brigjen Suparjo Dalam dokumen kesaksiannya di Mahmihlub Suparjo mengakui bahwa saat bertemu dengan Laksamana Madia Umar Dhani di pangkalan Angkatan Udara Halim pada 1 Oktober 1965 ia yang menyarankan agar pasukan G-30S seharusnya membom markas Kostrat sebagai kekuatan potensial Angkatan Darat yang tersisa di atas kertas jika Nasution, Suharto, dan Umar berhasil melakukan konsolidasi kekuatan maka kekuatan pasukan sudah berbanding jauh karenanya menurut Suparjo hanya dengan bantuan Auri seperti itulah satu-satunya cara memenangkan kelompok G-30S dan Umar Dhani dalam batas-batas tertentu yakni untuk pertahanan pangkalan menyatakan mendukungnya tapi tidak untuk penyerangan atau pengeboman sementara itu dalam pledoinya saat Umar Dhani ditangkap dan dihadapkan dalam sidang mahkamah militer luar biasa ia membantah keras atas adanya perintah itu saya memang bertemu dengan saudara Suparjo di Halim pada 1 Oktober tapi tidak pernah merasa mengatakan kepada saudara Suparjo bau mahar kostrat hantam saja kostrat dikatakan Dhani dirinya baru mengetahui dan membaca isi radiogram yang dikirimkan Panglima Komando Operasi AU Komodor Leo Watimena pada kostrat tentang ancaman itu setelah tertangkap dan diperiksa oleh Teperpu Mahmilub dalam pembelaannya di sidang Mahmilub Umar Dhani mengungkapkan usai pertemuannya di Halim pada malam hari itu ia dan Leo Watimena melakukan pemantauan udara di sekeliling kawasan hingga sampai lanut Ismayudi Madiun hingga akhirnya setelah lelah dan mengantuk ia kemudian meminta Leo untuk berkirim radiogram pada pangkos strat Suharto yang intinya agar Suharto tak perlu menggerakkan pasukannya memasuki Halim untuk mengejar pasukan G30S yaitu Batalion 454 Para Diponegoro yang bergerak mundur dari kawasan gedung Telkom dan RRI sebab ia telah memerintahkan pada pasukan PGT agar menghalau pasukan Yon 454 untuk tidak memasuki pangkalan Halim karenanya jika pasukan Suharto berisi keras masuk akan percuma karena di Halim hanya ada pasukan PGT pasukan pengaman pangkalan dan kru pesawat yang sedang dikonsinyasi sesuai perintah Presiden untuk menahan diri dan menghentikan segala pertempuran namun tak disangka Leo malah menerjemahkan maksud Dhani dengan pesan radiogram seperti itu oh Leo bahasamu memang begitu cekak aus kot en bondik bahkan terlalu keras ujar Dhani kaget saat membaca radiogram itu bahkan bunyi radiogram yang sama ternyata juga dikirimkan oleh Leo ke komandan Wing 02 pangkalan Angkatan Udara Abdurrahman Saleh Malang kolonel penerbang Sudarman yang menangkapnya sebagai sinyal siaga perang dan sebagai bentuk kesiap-siagaan Sudarman langsung segera mengirimkan dua pesawat bomber B-25 dan beberapa pesawat pemburu jenis MiG lengkap dengan amunisi siap tembaknya kisah tentang perseteruan yang nyaris baku tempur itu ternyata telah terdengar dan tersebar di luar negeri seakan-akan Angkatan Udara telah berperang melawan Angkatan Darat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati